Makanya Bapak-Ibu sekalian Ini mengenai paling sulit Menjelaskan bagaimana supaya hati kita husu Dalam sholat, dalam zikir Ada yang mengajarkan Membayangkan lapada Allah Lapada Allah dibayangkan Allah itu tidak bisa digambarkan Dan dibayangkan Lalu bagaimana supaya husu kepada Allah Yang pertama Farig kol baka minal agiar Kolbu kita kosongkan Dari ilusi, dari tipuan Dunia dan makhluk Jangan sampai mau sholat, mau zikir Kolbunya masih dengan dunia Mikirin rumah Mikirin kolam Mikiran cicilan, segala macam Pasti tidak akan mendatangkan kehusuan Kosongkan hatimu Dari agiar, dari tipu daya Baik makhluk maupun Dunia Nanti Allah penuhi hatimu Dengan pengenalan kepada Allah Dan rahasia-rahasia Allah Ada orang yang belum merasakan husu Seperti apa itu Husu belum bisa dapat Husu itu ada tingkatannya Pertama husu yang kita usahakan Memfokus-fokuskan diri kepada Allah Tadi tipsnya Kosongkan hati dari dunia dan makhluk Yang kedua Kita punya mursid Robito kepada mursid Madad minta bimbingan kepada mursid Itu tipsnya Supaya mendatangkan kehusuan hati Kepada mursid itu sebagai jalan saja Langkah awal Supaya kesananya kepada Allah Sebab mursid itu ngajaknya Da'ian ilallah kepada Allah Maka dalam kitab Mausu ahyu sufiah pibayani adilati sufiah Robito kepada mursid itu Min aldo mil wasail Wasilah yang paling agung Supaya kolbu kita Nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton